Gorontalo berpotensi hujan ringan hingga sedang pada Rabu 9 November 2022. BMKG memperkirakan hujan terjadi mulai pagi sampai siang hari. Sedangkan sore hingga malam harinya cuaca Gorontalo cerah berawan. Berikut perakiraan cuaca Rabu 9 November 2022 yang mulai berlaku pukul 8.00 Wita hingga 24 jam ke depannya. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Dengan potensi hujan ringan di wilayah Atinggola, Sumalata, Tolinggula, dan sekitarnya. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga hujan. Dengan potensi hujan ringan di wilayah Asparaga, Anggrek, Atinggola, Kuandang, Sumalata, Tilabuta, Pinogu, dan sekitarnya. Potensi hujan sedang di wilayah Tolinggula dan sekitarnya. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Pada dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Potensi kabut di wilayah Tibawa, Boliohuto, dan Pinogu. Suhu antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban antara 60 hingga 95 persen. Arah angin variabel kecepatan 10 km per jam. Dan BMKG juga merilis perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan Gorontalo. Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Arah angin dari arah utara ke timur laut dengan kecepatan 4 hingga 16 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Arah angin dari timur laut ke timur dengan kecepatan 4 hingga 16 km per jam. Dan ketinggian gelombang mencapai 0,5 meter.